Selamat datang di rumahku Coba nih saya hias-hias gitu makanannya Eh ternyata dia demen gitu Dan mulai kesini-kesini anak saya kan dulu mulai main gede Kalau menurut saya bekal itu penting Yang pertama karena kita tahu banget Apa yang kita berikan, apa yang anak kita makan Hari ini aku pengen bikin bekal butter chicken dan tamago Oke pertama kita buat dulu ayamnya Kita celupkan ke telur sampai rata Kemudian ke terigu, balurkan Teruskan ke bahannya sampai habis Oke kalau ini udah selesai Sekarang kita mulai buat menggoreng Sekarang kita masukin ayamnya Kita tunggu sampai warnanya agak coklatan Sambil kita balik-balik Baru kita angkat Nah ini ayamnya udah mulai kecoklatan Sekarang kita angkat Kita ikan ke lada Dan kita sisihkan Nah sekarang kita mulai bikin sausnya Pertama-tama kita masukin mentega Sedikit mentega Kecap asin Dan sedikit kecap manis Sebenarnya butter chicken itu harusnya ada saus tiram Cuman berhubung anak saya alergi sama saus tiram Jadi saya modifikasi Saus tiramnya saya skip Jadi kalau misalnya ibu-ibu pengen bisa ditambahkan saus tiram sedikit lagi Ini udah semuanya mengental Kita masukin ayam yang tadi kita udah goreng Diaduk rata Jadi kita aduk dulu sampai rata Nah ini kayaknya udah rata Jadi kita angkat Matikan kompornya Nah ayamnya udah selesai Selanjutnya kita bikin tamago Untuk membuat tamago 3 butir telur Tambahkan sedikit garam Kalau misalnya anaknya udah bisa makan lada Boleh tambahkan sedikit lada Cuman berhubung anak saya yang gak doyan sama lada Jadi saya skip ladanya Tambahkan sedikit susu Diaduk sampai rata Ini telurnya udah kita aduk rata Kemudian kita saring Tujuan penyaringan Supaya kita mendapatkan tekstur tamago yang halus Sudah selesai kita saring Kemudian kita menyiapkan untuk membuat tamagonya Kita panaskan wajan tamago Kita olesin tipis dengan mentega Wajannya gak perlu terlalu panas Jadi kita tuangkan sedikit tamago Untuk membuat lapisan pertama Kita tunggu sampai telurnya kelihatan seperti ada selaput Ini telurnya udah mulai kelihatan seperti selaput Kita gulung sambil kita tekan-tekan Supaya kita punya tekstur telur yang padat Kita tuangkan lapisan kedua Kita ratakan seperti ini Dan kita tunggu sampai telurnya agak sedikit set ya Jadi agak sedikit punya selaput Jangan sampai terlalu kering Jadi kalau misalnya terlalu kering Nanti tamagonya gak punya Ada rongga di tengahnya Ini boleh ada selaput kita gulung Sambil kita tekan-tekan Oke adonan telur yang terakhir Kita masukkan Kita tunggu sampai sedikit padat Nah ini tamagonya udah jadi Kita taruh di talenan Kita tunggu sampai agak sedikit dingin Oke sembari kita menunggu tamagonya dingin Kita bentuk onigiri Ini sesuai dengan porsi makan anak Kita bungkus dulu seperti ini Kita bentuk bulat-bulat Bulatan pertama udah jadi Kita lanjutkan dengan bulatan yang kedua Oke ini onigiri yang kedua udah jadi Terus kita ambil nori Kita bentuk-bentuk Dan kita tutup lagi Kenapa kita tutup lagi? Karena pertama menghindari kontaminasi bakteri tentunya Yang kedua menjaga agar nasi kita tetap lembab Banyak ibu-ibu membiarkan nasinya terbuka Sebari mereka menghias dan membunting Itu bikin nasinya kering Dan biasanya anak-anak jadi gak mau makan Oke kita sudah punya dua karakter sum-sum disini Oke ini tamagonya kita udah dingin Kita potong-potong Ini semuanya udah siap Jadi kita taruh di wadah Biasanya pakai selada Kita buka dari plastiknya Ayam yang tadi kita udah masak Nah ini dia Onigiri with butter chicken dan tamago Yang istimewa, lezat, sehat, dan hemat Semoga bekal favorit saya bisa menjadi inspirasi Dan terus saling berbagi resep Bikin bekalnya Bikin bekalnya Bikin bekalnya Bikin bekalnya